Intro Peradaban besar paling kuno yang diketahui saat ini adalah peradaban bangsa Sumeria sekitar 5.000 tahun sebelum masehi terletak di Mesopotamia yang berarti diantara dua sungai Sungai Efrat dan Sungai Tigris yang sekarang adalah wilayah Irak disinilah sistem tulisan pertama kali dipakai awalnya hanya sebagai simbol-simbol untuk memudahkan perdagangan lama-kelamaan simbol-simbol itu kemudian menjadi aksara yang menuliskan juga bahasa yang sebelumnya hanya diucapkan menggunakan mulut aksara tersebut disebut aksara paku bunyi bahasa Sumeria yang ditulis dengan huruf paku ketika dibacakan kira-kira seperti ini Ya kira-kira begitulah suara dari tulisan tertua umat manusia Peradaban besar bangsa Sumeria akhirnya ditaklukkan oleh berbagai suku yang mulai melakukan penjelajahan bangsa Sumeria diperkirakan musnah pada sekitar 2000 tahun sebelum masehi tetapi budaya dan hal-hal yang sudah dicapai oleh bangsa Sumeria tidak hilang begitu saja beberapa memang dilupakan dan digantikan oleh budaya suku-suku yang menduduki wilayah bangsa Sumeria tetapi beberapa suku terus mengembangkan pencapaian Sumeria seperti mengembangkan aksara paku dan mulai menulis bahasa mereka dengan aksara tersebut seperti yang dilakukan oleh bangsa Akkadia setelah menduduki beberapa wilayah di Sumeria bangsa Akkadia tetap menghargai budaya setempat jadi budaya bangsa Akkadia dan Sumeria bisa hidup berdampingan sehingga ini berpengaruh kepada percampuran bahasa dan perkembangan aksara paku kira-kira bunyi bahasa Akkadia yang ditulis dengan aksara paku adalah sebagai berikut anacin iddinam kebima umma khammurapima isu ibi tamkarum wakil khamistan kiyam ulami dhani umma suuma salasa kursejam anacin maghir sakannakkim addimma tukpasu nasiya kuma istu salas sanatim selanjutnya bangsa yang menguasai Mesopotamia setelah Akkadia adalah Assyria setelah mendirikan Imperium Assyria di Mesopotamia bangsa ini mulai gemar menaklukkan bangsa lain Imperium Assyria juga menggunakan aksara paku warisan dari bangsa Sumeria kira-kira bunyi bahasa Assyria adalah sebagai berikut anac kukuras syar kishati syar urabu syar udanu syar babilim syar mat sumeri uakkadi syar kibrati erbetti oke kita lewati dulu perkembangan bahasa di Mesopotamia sementara terjadi berbagai perkembangan dan pergantian kekuasaan di Mesopotamia di wilayah yang agak kebarat terdapat peradaban yang besar pula yaitu peradaban Mesir kuno yang dikenal dengan nama julukan raja-rajanya yaitu Fir'aun kita sering mendengar nama itu bukan? dan beginilah kira-kira bahasa yang digunakan oleh Fir'aun dan warga Mesir kuno oke kita skip beberapa milenium kini kita akan pergi ke peradaban yang terkenal dengan sumbangannya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan inilah peradaban Yunani kuno tak terhitung banyaknya filsuf yang tercatat dalam peradaban Yunani kuno sebut saja Socrates, Thales, Plato, Aristoteles, Anaximenes, Demokritos, Pitagoras, dan lain-lain kira-kira seperti apa bahasa yang digunakan oleh para filsuf ini? ya kira-kira seperti ini terakhir kita terbang beberapa ratus tahun ke depan ke imperium yang menaklukkan Yunani kuno imperium Romawi kuno Romawi menguasai hampir seluruh wilayah Eropa Barat hingga ke Asia Barat di semua wilayah bahasa Latin dituturkan sehingga ketika Romawi runtuh bahasanya bercampur dengan bahasa daerah setempat itulah mengapa sekarang bahasa Perancis, Italia, Spanyol, dan Portugis mirip karena dulunya memang penduduknya menggunakan satu bahasa yang sama yaitu bahasa Latin kira-kira bunyi bahasa Latin adalah sebagai berikut equidem nullum aliud consiglium nisi mali vestri impediendi dineo ya itulah beberapa bahasa kuno kira-kira bahasa mana yang paling enak didengar ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati